Langit senja Cakrawala ketika itu adalah saksi bisu bertemunya aku dan kamu. Di bawah atap gedung lantai satu, kita mulai mengontai sapa, mulai bertanya tentang nama dan asal mana. Tetapi, kita masih saling diam saat tak ada lagi pembahasan, tak mampu melanjutkan perbincangan. Lalu menunggu ibu dan ayah di visi memulai kembali percakapan. Pun demikian bagi mereka. Mencari-cari topik untuk sekedar basa-basi, berusaha melakukan keagraban dalam divis. Terasa pula bahwa berpasang-pasang tangan lainnya senantiasa siap terbuka. Walau masih terlalu dini untuk mengerti maksud dibalik itu semua. Tapi, keluasan hati di dalamnya telah terasa sebagai pelengkap jalinan sebuah keluarga. Kita saling mengecah rasa, mengolah setiap kata, dan memaknai pentingnya jumpa. Perlahan lebih dekat karena rapat-rapat yang hampir setiap saat. Otak mumil kita pun terus berjalan seiring mungkin. Dengan beragam program kerja dan berbagai tugas kuliah. Satu persatu kewajiban kita tunaikan. Satu persatu tugas kita selesaikan. Seakan kita tak kenal wujud kelelahan. Perihal fitrah dan batasan manusia. Sesungguhnya sama ada dengan mahasiswa lainnya. Ihwa lelah dan rasa ingin marah. Sesungguhnya sama ada. Tapi, kita sungguh malu jika meluapkannya. Sebab kita tak pernah lupa. Tentang tujuan dan niatan yang telah kita tuliskan di awal pendaftaran. Menjawab tegas saat ditanya pintas loyalitas. Menilik solusi terbaik jika ditanya soal masalah yang pelik. Kita berhasil menjadi secuil pribadi yang saling mengerti. Bahkan, kita yakini bahwa jurubut bukanlah mereka yang selalu hahahihi. Kesana kemari seakan tanpa masalah dan beban dunia. Mereka adalah sepasang yang mau saling memahami dan mengisih. Saling berganti menahan emosi dan rela untuk melengkapi. Hingga tercipta harmonisasi dan terjumlah harumnya surgawi. Itu pula kan yang kita hadirkan dalam bingkai kekeluargaan? Hahaha, iya. Bingkai kekeluargaan hingga melahirkan kenyamanan yang berlainan. Kenyamanan atas sebuah perasaan yang berlebihan. Organisasi nyatanya bisa menyatukan dua hati. Film-film di TV menyebutnya cinta lokasi. Cinta dalam forma diksi. Semoga tidak ada hati yang tersakiti. Usai kepengurusan ini berakhir ya. Biarlah cerita cinta kita menjadi sejarah dalam masing-masing hidup kita. Nanti, jika Tuhan menghendaki, kita harus sama-sama yakin akan dipersatukan kembali. Semoga anak-anak kita senantiasa menjadi pribadi yang makin mandiri dan aktif memberikan sumbangsi. Semoga ibu dan ayah di visi kita senantiasa mendewasa dengan tingkatan tugas kuliahnya. Semoga penyokong dari Formadix UM, Dewan Pertimbangan, senantiasa dimudahkan perjalanannya ke depan. Diberikan jalan terbaik dari Tuhan yang maha baik. Terima kasih, Dr. Keputu Makar. Saya Ridwan Prasetya, Ketua Formadix UM periode 2019, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus Formadix UM 2019 atas segala kerja kelasnya dan juga segala usaha yang telah diberikan kepada Formadix UM. Semoga apa yang telah kita lakukan selama satu periode ini mendapatkan berkah dan diberikan kelanjaran di setiap urusan kita kelah. Segala sesuatu yang kita dapatkan selama satu periode ini, semoga dapat kita jadikan pengalaman untuk menghadapi kehidupan kita selanjutnya. Tak lupa saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua baru, Ketua Formadix UM periode 2020. Semoga amanah dan membawa Formadix UM lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.